selamat pagi saudara-saudara kita jumpa lagi dalam mana gereja teraja memasah klasis makasal sebelum kita mendengarkan kebenaran perumahan Tuhan mari kita minta kekuatan di dalam doa kita berdoa Bapak Sorgawi saat ini ada firmanmu yang hidup untuk kami baca dan renungkan bersama buka hati dan kehidupan ini biarlah kudus menolong dan menguatkan kami bersadalai Tuhan kami siap dan rindu untuk mendengar firman amin ada pun firman Tuhan yang kita dengarkan yang sudah ditetapkan dalam mana gereja teraja memasah dari kitab Yesaya 50 ayat 4-6 demikian saya bacakan ketaatan hamba Tuhan Tuhan Allah telah memberikan kepada aku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak tidak berpaling ke belakangmu aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku aku tidak menyembunyikan muka aku ketika aku dinodai dan diludai itulah kesaksian perungan Tuhan yang berbahagia kita mendengar dan mau melakukannya terpuji nama Tuhan haleluya amin sedara-sedara dari bacaan ini ditetapkan dalam satu tema yaitu ketemimpinan dan saat ini kita masih dalam selasana minggu-minggu rapaskah nah sedara-sedara tentu semua kita sudah punya konsep tersendiri tentang ketemimpinan siapa itu pemimpin dan siapa yang dipimpin dan bagaimana memimpin nah dari perikop ini kita melihat bagaimana ketaatan hamba Tuhan selaku pemimpin dan yang memimpin nah disini kita melihat bahwa hamba Tuhan rela menjadi murid yang tak kepada Allah dimana hamba Allah ini lidahnya tidak putus-putus memperkatakan firman Tuhan agar dapat menguatkan hati yang lemah dan semangat yang pudar di dalam ayat 4 dan 2 jadi kalau kita melihat seluruh perikop ini ayat 4 dan 6 seluruh perikop saat ini memaparkan identitas sang hamba demi melaksanakan panggilannya dia menentukan diri menjadi murid jadi karunia lidah sebagai seorang murid yang diajar untuk menguatkan apa yang didengar dari Tuhan dengan demikian dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu segenap hidupan sang hamba harus diserahkan untuk meneruskan firman Tuhan yang diajar jadi lidah seorang murid artinya Mesias akan berbicara seperti orang yang telah menerima pesan talah untuk menghibur orang yang letih lesu karena dosa jadi dari perikop ini menggambarkan seri menggambarkan perspek-perspek dari pelayanan hamba yang berkarunia untuk mendengar untuk mendengarkan dan berkarunia untuk memberi semangat apa yang dikenalkan dalam perikop ini ini adalah perlakuan yang spesifik dari hamba yang taat jadi ini adalah bayangan atas apa yang dialami dan dijalani oleh Yesus dalam minggu-minggu hampas akhirnya jadi sekali lagi ayat 4-6 memaparkan identitas sang hamba demi melaksanakan panggilannya ia menemukan diri menjadi oleh Tuhan ia dikarni lidah sebagai seorang berarti ia diajar untuk menguatkan dan mengatakan apa yang didengar dari Tuhan dengan demikian dapat memberi semangat baru kepada orang yang jadi saudara-saudara segenap kehidupan sang hamba harus diserahkan untuk meneruskan berumat Tuhan yang ia dengar Tuhan Yesus adalah hamba ala yang berhasil walau ditolak bahkan dibunuh dia tetap setia menjalankan misinya menyelamatkan manusia pelayanannya berdampak kepada transformasi hidup orang yang dilayaninya saudara dan saya adalah hamba dari buah-buah pelayanannya sekarang adalah hamba hamba ala yang dipanggil untuk menyaksikan karya Kristus itu kepada semua orang kita diharapkan untuk menjadikan lidah kita sebagai lidah seorang murid artinya lidah seorang yang sudah diajar yaitu yang dikendalikan sehingga bermanfaat nah apa yang kita menarik dari bacaan ini pertama dalam hidup saudara dan saya yang pertama bahwa salah satu orang kedewasan atau matangan rohani seseorang adalah apa yang dikeluarkan dari kulitnya artinya bagaimana kita memperkatakan kuasa perkataan itu yang pertama dan yang kedua Tuhan Yesus dinyatakan sebagai Israel sejati amba yang taat secara sempurna dan yang ketiga biarlah saudara dan saya kita semua mau menjadi pemimpin yang taat dan setia bertanggung jawab kita masing-masing bahkan secara khusus dalam minggu-minggu perangkat ini kita tetap diharapkan bagaimana kita melihat menungkap akan perjalanan Kristus yang telah memimpin menyertai secara dan saya untuk kita tetap setia dan taat kepadanya haleluya mari kita satu dalam doa kita berdoa apa dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami sudah diberkati untuk menarap dirumat hidup yang mana melalui dirumatmu ini menantang dan mengajak kami untuk menjadi sebagai seorang hamba yang setia dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan dan melaksanakan segala bentuk kegiatan kami masing-masing dengan memperkatakan masa perkataan yang sesungguhnya dan biarlah semuanya ini Tuhan kami hanya berserah kepada Tuhan yang akan menolong dan menyertai kami semua kami berdoa untuk seluruh umatmu secara khusus dalam lingkup gereja Teraja Mamasa kami lihat dan mengenai semua mulut di dalamnya berikan kekuatan dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing terus klasis yang ada di kota Makassar dan sekitarnya bersama dengan para hamba yang juga tetap tolong dan kuatkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kondisi bangsa yang kami hadapi saat ini khususnya virus corona yang masih merajalela dan menguasai kehidupan kami tapi kami percaya Tuhan masak mulai besar daripada virus corona dan biarlah hidup dan kehidupan ini kami hanya berserah kepada kekuatan jawaban terhadap kehidupan ini kekuatan pemerintah yang ada dalam menjalankan anak-anak yang kokaruniakan bagi kami dalam masa pertumbuhan dalam masa pendidikan dalam kegiatan mereka masing-masing begitu juga bagi saudara-saudara kami saat ini dalam kondisi tak berdaya oleh karena penyakit sehingga sehingga sejumlah saudara-saudara tadi yang menjalani perawatan medis di rumah rumah sakit bahkan di rumah rumah mereka yang kau tidak biarkan berikan kekuatan pulihkan sehingga saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai pergumulan ini semakin berserah dan menyerahkan hidup kepada kamu dan biarlah hidup dan kehidupan ini kami tetap berserah kepada kamu di doa dan haram kami yang disampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan gembala kami yang isinya berdoa dan ucap sukur kepada kamu haleluya amin selamat